Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam pencerahan Apa kabar pemirsa TV mu dimanapun anda berada Rangkaian informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan Bersama saya Arina Nurohmah Inilah berita dan analisa selengkapnya untuk anda Ya pemirsa dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2014 yang dikelar Rabu kemarin Pihak saksi termohon KPU membantah keterangan dari pihak saksi Prabowo-Hatta Terkait penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Panie, Papua Setelah selasa kemarin mendengarkan keterangan saksi dari pihak pemohon Kali ini Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar sidang lanjutan dengan mendengarkan keterangan saksi dari pihak termohon Tim kuasa hukum pihak termohon mendatangkan langsung saksi dari Papua Kali ini saksi dari pihak termohon menjawab semua apa yang telah dituduhkan dari saksi pihak pemohon pada selasa kemarin Dalam keterangannya saksi dari pihak termohon Betris Wanane tidak membenarkan adanya aktivitas pemilu yang terjadi di daerah kampung Awabutu Kabupaten Paniai, Papua Kami minta konfirmasi dari saudara pemilu Baik yang mulia, itu perkataannya Sebagai orang di dalam partai Tetapi sebagai penyelenggara saya di tingkat provinsi Yang saya monitoring dan mendapatkan data Itu dilaksanakan Jadi kalau persedia begitu, itu persedia Tapi saya menyatakan bahwa persedia adalah versi yang salah Atau tidak benar Karena saya punya data dari penyelenggara dilaksanakan Jadi di kampung Awabutu itu dilaksanakan Dilaksanakan Menurut dari ketua KPU Paniai dan nanti beliau yang menjelaskan Ada di belakang bapak Selain Betris Wanane saksi lain dari pihak KPU Mos Dokomo memberikan keterangan terkait bupati yang juga ikut terlibat dana rekapitulasi suara Ternyata di dalam pemberian itu Seorang bupati memaksa Agar supaya kepada rakyat Tugiai Di Aula Pemerintah Agar supaya suara Apabila suara Dikasih kepada Prabowo Ada uang Kalau saya hanya menjelaskan Pinsen penyembungan dan kemari Jadi kalau suara tidak dikasih kepada Prabowo Tidak ada uang Akhirnya masyarakat marah Dengan adanya kesaksian dari pihak termohon Diharapkan kubu KPU telah menjawab keterangan saksi dari kubu Prabowo-Hatta yang disampaikan pada selasa kemarin Masa kemuraman Tio memberitakan dari Jakarta Masih dari sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi Pemirsa Adanya ancaman yang diterima oleh saksi pihak Prabowo-Hatta membuat tim kuasa hukum pihak pemohon akan memberikan keamanan penuh terhadap para saksi Pembukaan sidang lanjutan sekitar Pilpres 2014 Puasa hukum dari pihak pemohon Firman Wijaya menyampaikan adanya ancaman kepada saksi pihak pemohon Firman menjelaskan ancaman tersebut dilakukan lewat telepon dan SMS oleh salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab Pihak terancam merupakan saksi yang didatangkan langsung dari Papua Ancaman ini merupakan buntut dari sidang lanjutan persilisian hasil pemilihan umum pada selasa kemarin Dimana pihak pemohon memberikan kesaksian seputar pemilihan umum di Provinsi Papua Ancaman berisi tentang pembunuhan juga dijelaskan Elza Syarif selaku kuasa hukum dari pihak pemohon yang ditemui setelah jeda sidang Dengan adanya ancaman yang diterima saksi dari pihak pemohon Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta akan memberikan pengamanan penuh kepada saksi yang didatangkan dari Papua tersebut Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta Pembatasan saksi dalam persidangan seketa hasil rekapitulasi suara Pilpres 2014 Membuat kubu Prabowo-Hatta lemah dalam membuktikan kecurangan KPU di Mahkamah Konstitusi Proses persidangan seketa hasil rekapitulasi suara Pilpres 2014 sudah pada tahapan mendengarkan para saksi dari masing-masing kubu Banyak saksi yang akan dihadirkan dari kubu Prabowo-Hatta Namun MK memberlakukan hanya ada 25 orang saksi saja yang bisa dihadirkan Menanggapi hal ini Hermawanto Direktur Institut Inisiatif yang juga pernah menjadi advokat dari termohon dan pemohon Menjelaskan pengalamannya selama menjadi advokat seketa pemilu di MK Bahwa kebijakan pengurangan saksi dapat melemahkan kubu Prabowo-Hatta dalam memberikan bukti tuduhan terhadap KPU Ketika saya maju dalam sebeko sekumbu popitar zono Dan di tengah perjalanan Mahkamah Konstitusi mengatakan saksi hanya dibatasi boleh lima Saya langsung mengatakan hampir pasti 90% bukakan saya kalah Kenapa? Karena sangat irasional tidak akan membuktikan satu provinsi yang menjadi lima orang saksi Jadi andai kan ketika Pak Hampa Konstitusi itu membebaskan saya untuk menghadirkan sebanyak-banyak saksi Hampir kemungkinan cukup besar saya menang Tapi hanya karena dibatasi oleh lima orang saksi Maka tidak akan mungkin mampu menjangkau untuk seluruh satu provinsi Herwanto juga menambahkan kehadiran saksi yang dihadirkan sangatlah penting untuk membuktikan suatu perkara Arina Nurohmah Maya Permatasari memberitakan dari Jakarta Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai dalam proses hukum seketa pilpres 2014 Kedua kubu memiliki peluang yang sama dalam memenangkan seketa Hal itu dilihat dari pembuktian yang diberikan kepada masing-masing kubu Proses sidang seketa pilpres 2014 terus mewarnai perpolitikan di tanah air Beberapa tahapan persidangan telah dilalui dengan baik dan transparan Mulai dari mendengarkan kesaksian dari sejumlah saksi masing-masing pihak Hingga mendengarkan keterangan dari para ahli yang juga akan menguatkan posisi dari kedua kubu yang bersengketa Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai Pelaksanaan sidang sudah sangat baik dan transparan Sedangkan untuk kemenangan kedua kubu sama-sama memiliki peluang memenangkan seketa Tergantung kebuktian yang dilayangkan dalam menyelesaikan seketa tersebut Sidang sudah berjalan cukup baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan Dan saya kira transparan sudah Dan cukup pakai akuntabel sehingga masyarakat itu juga bisa menyusun logikanya sendiri Yang bila mana bertentangan dengan logika hakim tentu akan jadi problem Artinya kalau hakim itu main-main itu bisa akan ketahuan Karena masyarakat itu sudah melihat secara transparan Siapa kandidat yang akan dilantik pada 20 Oktober nanti tentu masih jadi pertanyaan besar Karena hasil rekapitulasi nasional KPU masih menyisakan sejumlah persoalan Yang tengah disengatakan di Mahkamah Konstitusi Ihsan Marsha dan Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Terima kasih pemirsa masih bersama kami di berita dan analisa Menyoroti proses persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2014 Husnul Mariah menilai kinerja KPU kurang jujur dan kurang maksimal Dalam mengadakan pemilu yang jujur dan adil Menyikapi dugaan kecurangan yang dilakukan KPU yang sistematis, terstruktur dan masif Banyak pihak menilai KPU belum menjalankan tugasnya secara maksimal dan cenderung terburu-buru Untuk itu berbagai lembaga kenegaraan mulai mengadakan diskusi yang dapat mengevaluasi kinerja KPU Untuk KPU generasi selanjutnya Ditemui dalam dialog kenegaraan di gedung DPDRI Senayan Husnul Mariah yang juga mantan komisioner KPU mengkritisi kinerja KPU Menurutnya KPU kurang kapabel di bidang ketatan negaraan Seharusnya untuk menciptakan pemilu yang jujur dimulai dari proses perekrutan Seperti memilih petugas KPU yang selektif Sehingga mampu menjadikan pemilu yang baik untuk bangsa Selain itu, aparat yang mengatur juga perlu diawasi dalam sebuah proses pemilu Sedangkan database penduduk sebagai acuan hak suara pada pemilu Karena rentan digelemburkan maupun diciutkan Untuk itu kebijakan pendaftaran pemilu menggunakan KTP Denilai Husnul sangat tidak efektif Arina Nurrohmah, Maya Permatasari memberitakan dari Jakarta Terkait sidang seketa Pilpres 2014 Ketua Komisi 2 DPR RI Agung Kunanjar Sudarsa berharap Sembilan hakim yang memimpin sidang di Mahkamah Konstitusi Bisa memutuskan peradilan secara adil Persengketaan hasil rekapitulasi Pilpres 2014 Yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi Telah melewati beberapa tahapan Untuk itu, banyak pengamat dan praktisi politik Berlomba-lomba memberikan prediksinya Terkait keputusan MK terhadap proses persidangan Seketa hasil Pilpres Ada yang memprediksi positif Ada pula yang negatif Melihat hal ini Ketua Komisi 2 DPR RI Agung Kunanjar Sudarsa menjelaskan Bahwa dirinya masih cukup optimis Kesembilan hakim agung yang memimpin sidang Mampu memutuskan peradilan dengan kacamata batin Yang jernih dan adil Harapan inilah satu-satunya Yang saya berharap Sembilan hakim ini betul-betul bisa membalikkan marah MK, Pasca, MK, Ketuanya tergelintir Agung Kunanjar juga berharap Mahkamah Konstitusi bisa memanfaatkan betul-betul Kasus ini untuk menunjukkan integritas konstitusinya Dan jangan mau terbawa arus opini Yang berkembang dalam memutuskan perkara Terpilihnya Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo sebagai presiden terpilih membuat wakil gubernurnya Basuki Cahaya Purnama secara otomatis ditunjuk sebagai penggantinya Namun sayangnya penunjukannya tersebut ternyata menimbulkan kontra dari beberapa pihak Terpilihnya Jokowi sebagai presiden terpilih Secara praktis membuat posisi Basuki Cahaya Purnama atau yang akrab di Sapa Ahok Berpeluang untuk menggantikan posisi Jokowi Dodo sebagai Gubernur DKI Jakarta Sayangnya menurut Ketua Bidang Hikmah PP Muhammadiyah Imam Adarukudni Penunjukkan Ahok sebagai Gubernur ternyata menimbulkan kontra dari beberapa pihak Misalnya saja dari beberapa ormas Islam yang menolak Ahok karena perkara agama Jokowi Dodo sebagai Gubernur DKI Jakarta Tapi dengan adanya peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku Masyarakat perlu mengikuti aturan yang ada Tanpa mempermasalahkan suku atau agama dalam kepemimpinan seorang Gubernur Rizki Nurul Ilmi Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta Komite Penghapusan Bensin bertimbal menilai kebijakan pemerintah terhadap penetapan harga BBM bersubsidi tidak transparan Karena ditengah rai syarat akan manipulasi dalam sejumlah penetapan harga BBM oleh pemerintah Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah beberapa kali menaikkan harga BBM bersubsidi Alasannya kebijakan tersebut dinilai akan meningkatkan devisa negara dari sektor minyak dan gas atau migas Tapi kebijakan yang dilayangkan oleh pemerintah itu Ternyata terus mendapat kekritikan dari sejumlah pemerhati sektor perminyakan di tanah air Satu diantaranya datang dari Komite Penghapusan Bensin bertimbal atau KPPB Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM dipertanyakan transparansinya Karena dinilai tidak sesuai dengan harga yang seharusnya Sehingga terindikasi adanya praktek manipulasi oleh pemerintah Terkait peningkatan harga bahan bakar bersubsidi tanpa mempertimbangkan kualitasnya Direktur Eksekutif KPPB Ahmad Safruddin mengatakan Kebijakan pemerintah terkait penetapan harga BBM bersubsidi tidak transparan Karena standar harga yang ditetapkan tidak berbanding lurus Dengan kualitas BBM yang disubsidi oleh pemerintah Jadi pemerintah harusnya kalau menggunakan acuan internasional dalam penetapan harganya Maka pemerintah juga harus menyesuaikan agar kualitas BBM tadi juga sesuai dengan kualitas internasional Jadi dengan demikian pemerintah punya transparansi dalam konteks penetapan harga BBM tadi Terkait kebijakan pemerintah dalam subsidi BBM tersebut KPPB menghimbau pemerintah agar meningkatkan kualitas BBM di tanah air Baru kemudian melakukan penyesuaian harga sesuai dengan kualitasnya Isan Marsha dan Bambang Triwiwowo memberitakan dari Jakarta Ya pemirsa Indonesia genap berusia 69 tahun Dalam tanggal 17 Agustus 2014 ini Untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia Pengurus Museum Proklamasi Jakarta mengadakan acara tahunan Dengan berbagai kegiatan kemerdekaan Terima kasih telah menonton! Ya terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita dan Analisa Tahun politik Indonesia tengah dihadapkan beragam realitas politik Yang cukup mencita perhatian masyarakat di tanah air Diawali dengan prosesi pemilu legislatif, pemilu presiden Hingga prosesi sengketa hasil pemilu presiden yang sedang berlangsung Di Mahkamah Konstitusi saat ini Beragam kekhawatiran bermunculan terkait panasnya situasi politik di tanah air Pasca pesta demokrasi Menyikapi realitas tersebut sejumlah pihak menghimbau seluruh elemen pemerintah dan masyarakat Agar lebih arif dan bijak dalam menyikapinya Lantas bagaimanakah pendapat pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Prof. Dr. Siti Juhro Terkait realitas politik di tanah air Pasca pilpres kemarin Berikut analisa selengkapnya untuk Anda Ini kan pilpres sudah usai Secara administrasi usai Tapi secara politik dan hukum belum Jadi secara hukum masih ongoing proses, masih dalam proses Karena ada di Mahkamah Konstitusi dan mungkin selang 9-10 hari selesai Kita sabar, tidak perlu berkomentar terlalu banyak Karena kalau proses hukum kan ada bukti-bukti, fakta-fakta hukum Kita serahkan utuh kepada Mahkamah Konstitusi dan semua pihak yang terkait untuk menyelesaikan itu Sedangkan tentunya urusan politik juga belum selesai Oleh karena itu, kalau nanti keputusan, amar keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang kira-kiranya gitu ya Dianggap tidak adil gitu ya Tidak mempertimbangkan banyak hal gitu Itu akan juga menuai kejolak politik menurut saya gitu Oleh karena itu memang ini menjadi satu taruhan yang luar biasa Kita mintakan kepada 9 hakim konstitusi untuk menunjukkan gitu ya Satu, apa ya, satu, iya, satu keyakinan kepada masyarakat Satu keyakinan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan Sungguh-sungguh transparan dan bisa dipertanggungjawabkan Adil dan jujur Jangan sampai mengulang apa yang sudah dilakukan oleh hakim konstitusi Apalagi ketuanya yang lalu Nah ini yang jangan sampai terulang Sehingga kebingungan masyarakat saat ini bisa dipahami oleh para hakim konstitusi itu Ketidakpastian di tengah-tengah masyarakat Menunggu sesuatu yang juga diharapkan akan keluar sebagai satu hasil nanti itu Yang sangat clear, sangat bisa dirasakan adil ya dalam hal itu jujur Itu sangat diharapkan oleh karena itu memang ini sebagian besar akan tergantung pada Bagaimana amar keputusan dari MK yang tentunya dilandasi oleh tadi itu ya Kinerja-kinerja yang betul-betul diharapkan profesional gitu ya Adil, jujur, profesional gitu ya Berkualitas Selebihnya menurut saya proses politik menjadi kurang relevan Ketika mahkamah konstitusi sudah melakukan dengan maksimal Dengan substantif Dengan berkualitas Kalau itu yang tidak dilakukan Boleh diselesaikan melalui politik Karena kalau politik disitu berargumen Dan ada memang muatan-muatan yang exaggeration disitu ya Dengan argumen-argumen khas politik ya Untuk di parlemen itu silahkan Tapi kalau sudah di mahkamah konstitusi itu sungguh-sungguh berkualitas ya Dan para hakim sembilanya profesional Dalam hal ini keputusan amar keputusannya diterima oleh dua pihak Khususnya juga tidak ada treatment atau perlakuan yang berbeda Dari MK terhadap kontestan pilpres Dua kontestan dua pasangan calon menurut saya Dan KPU tentunya sebagai penyelenggara menurut saya Ya itu atut kita hormati hargai keputusannya Sehingga mungkin kelanjutan untuk dipolitikan itu tidak perlu lagi Khusus berkaitan dengan sengketa pilpres Tapi tentunya di parlemen itu akan panjang ceritanya Khususnya bagaimana parlemen mengawal kinerja pemerintahan yang baru Menurut saya kalau dilakukan secara proporsional Secara tentunya gitu ya Secara konstitusional di parlemen tidak ada masalah Karena tidak mungkin presiden hanya jatuh karena parlemen Tidak mungkin karena sistem kita adalah presidensial Kalaupun presiden tidak amanah dan sebagainya Pastinya akan diberikan satu katakan pengawasan gitu ya Dan juga nantinya kritisisi ya dari publik Terus parlemennya juga akan memberikan pengawasan Dan yang tentunya sorotannya akan tajam gitu ya Untuk mengecek and balance ya Jadi menurut saya tetap dalam koridor konstitusi Kalaupun pemerintahan baru katakan gitu ya Jokowi ternyata diberikan amar keputusan itu ya Memenangkan pemilu presiden sekali ini Tetap saja kembali kepada sistem presidensial kita Yaitu di konstitusi Bahwa mekanisme check and balance Antara sistem antara presiden dan parlemen itu Akan dilaksanakan secara efek Yang pemirsa analisa mengenai beragam politik di Indonesia tadi Menutup perjumpaan kita kali ini Saya Arinan Rohma dan seluruh kru yang bertugas Mengucapkan undur diri dari hadapan Anda Sampai jumpa Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!